Sobat Maestro, sesuatu lagi kita akan bersama-sama mendengarkan blog R-Time bersama GBI Glow Velocity Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jaya Giri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11 yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Selamat mendengarkan! Selamat malam Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Malam hari ini kembali GBI Glow Velocity Center Cabang Bandung boleh mengudara, memberkati setiap pendengar Radio Maestro. Dimanapun Sobat Maestro berada malam hari ini dan saya percaya malam hari ini kita beriman sama-sama. Malam berkat, malam mujizat, malam anugerah Tuhan. Dimana malam ini adalah malam perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus, dengan roh kudus melalui firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama. Masih bersama saya Pendeta Glenn Latuheru, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan sehingga pada akhirnya hidup kita dituntun, hidup kita dipimpin dalam terang firman Tuhan. Yang pada akhirnya firman Tuhan katakan bahwa hidup kita akan dibersihkan oleh firman Kristus dan hidup kita semakin hari semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak dalam nama Tuhan Yesus malam hari ini kami bersyukur oleh karena anugerah Tuhan. Malam ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Kami menyadari betul hidup kami cuma karena kemurahan Tuhan. Hidup kami hanya karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang bisa kami banggakan. Itu sebabnya biar kami selalu bergantung penuh kepada Tuhan. Dan malam hari ini kami rindu untuk disiram hati kami, pikiran kami, hidup kami oleh kebenaran firmanmu. Karena itu bicara bagi masing-masing kami ya Ruh Kudus. Urapi setiap kami dengan roh hikmat dan wahyu. Sehingga kami mengertiakan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Ruh Kudus sampai menyerahkan waktu ini ke dalam tanganmu. Engkau yang mengartikannya sesuai dengan apa yang menjadi keperluan, kebutuhan dari umat Tuhan. Mereka yang mendengarkan siaran malam hari ini. Dan sehingga setiap kami semua yang mendengarkan malam hari ini diberkati oleh kuasa Tuhan. Bicara bagi masing-masing kami ya Ruh Kudus. Kami siapkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amen, amen. Puji Tuhan. Sobat Maestro ini kasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu topik. Satu tema. Di mana ada tema atau topik yang saya angkat adalah kesombongan atau kecongkakan atau tinggi hati. Karena dosa ini adalah dosa dalam tanda kutip saya pakai bahasa ini favorit. Yang seringkali terjadi bagi orang Kristen. Yang terjadi bagi anak-anak Tuhan. Ketika seseorang sedang diangkat sama Tuhan. Ketika seseorang sedang dipromosikan oleh Tuhan. Ketika seseorang sedang dipercayakan hal-hal yang baik dengan Tuhan. Maka seringkali dosa ini terjadi dalam kehidupan orang percaya. Karena itu kita belajar dalam dua tawarik fasalnya yang ke-26. Ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-5. Dua tawarik fasal 26 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-5. Kita akan baca bersama-sama di dalam perikob Raja Usia. Segenap bangsa Yehuda mengambil usia yang masih berumur 16 tahun. Dan menobatkan dia menjadi Raja menggantikan ayahnya Amasiyah. Ia memperkuat Elod dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah Raja. Mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi Raja. Dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ia lagi kolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan sama si ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajar supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan. Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Raja Usia ketika memimpin orang-orang Yehuda. Dia mengajarkan dan melakukan apa yang seperti ayahnya lakukan. Siapa ayahnya? Ayahnya bernama Amasiyah. Raja sebelumnya. Yang mengajarkan tentang bagaimana hidup takut akan Tuhan. Bagaimana mengasihi Tuhan. Nah Raja Usia melakukan hal yang sama. Tapi apa yang terjadi saudara ku indikasi dalam Tuhan. Ketika Raja Usia melakukan segala sesuatu. Di dalam perkenanan Tuhan. Dia dibuat berhasil oleh Tuhan. Dalam segala sesuatunya. Sehingga ada keamanan. Ada perlindungan Tuhan. Bahkan kehidupan masyarakat pada saat itu sungguh amat baik. Sehingga apa yang terjadi ketika ada keamanan. Ketika namanya masyur. Ketika banyak orang memandang dia. Dan mengagum-agumkan dia. Dan dia menjadi pribadi yang terpandang. Apa yang terjadi. Nah kita lihat dalam 2 Tawarik 26 tadi. Masih ayat pasal 26. Ayatnya yang ke-15. Dan ayatnya yang ke-16. Nah kita lihat. Lalu ia membuat juga di Yerusalem. Alat-alat perang. Ciptaan seorang ahli. Yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar. Untuk ditempatkan di atas menara-menara. Dan penjuru-penjuru. Nama Raja itu. Nama Raja Usia itu termasyur. Sampai ke negeri-negeri yang jauh. Perhatikan saudaraku. Karena apa? Karena ia ditolong dengan ajaib. Sehingga menjadi kuat. Nah perhatikan ayat yang ke-16. Setelah ia menjadi kuat. Ia menjadi tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Dan memasuki bayi Tuhan. Untuk membakar ukupan di atas mesbah. Pembakaran ukupan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Raja Usia. Memulai segala sesuatunya dengan baik. Raja Usia. Melakukan tepat apa yang di mata Tuhan. Benar. Raja Usia. Hidup dalam takut akan Tuhan. Raja Usia. Selalu mencari Tuhan. Di awal-awal pemerintahannya saudaraku. Apa yang terjadi? Raja Usia melakukan segala sesuatu baik. Tapi setelah semuanya aman. Bahkan parahnya ini. Saya pakai bahasa saya parahnya begini. Ketika Raja Usia boleh dipercayakan hal-hal yang dasyat. Hal-hal yang luar biasa. Bahkan dia ditolong Tuhan. Untuk mendapatkan ketenaran kemasyuran. Bahkan Alkitab bilang. Nama Raja Usia itu termasyur. Sampai ke negeri-negeri yang jauh. Karena ia ditolong dengan ajaib. Sehingga dia menjadi kuat. Sehingga Raja Usia ini menjadi terkenal. Raja Usia ini gak ada yang berani melawan dia. Dia menjadi Raja yang terpandang. Baik buat negeri-negeri sekelilingnya. Maupun kepada rakyatnya. Tapi apa yang terjadi saudaraku? Alkitab mengatakan. Ketika ia menjadi kuat. Ia menjadi tinggi hati. Ketika ia menjadi kuat. Maka Raja ini menjadi tinggi hati. Saudara benarlah apa yang dikatakan Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran saudaraku. Tinggi hati mendahului kejatuhan. Saya ulangi Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran. Dan tinggi hati mendahului kehancuran kejatuhan. Jadi orang yang sudah dipercayakan Tuhan. Orang yang sudah diberkati. Orang yang sudah diangkat sama Tuhan. Tiba-tiba ketika dia menikmati segala sesuatunya. Maka dia menjadi tinggi hati. Benarlah kata Paulus bilang. Masakan engkau mau memulainya dengan roh. Dan engkau mengakhirnya di dalam daging. Saudaraku. Jangan sampai kita sudah hidup dekat dengan Tuhan. Kita takut akan Tuhan. Kita melayani Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan mempromosikan hidup kita. Kita dapat perkenanan Tuhan. Kita diberkati dengan segala keberkatan Tuhan. Dan ujung-ujungnya kita lupa Tuhan. Sehingga kita akhirnya ketika kita diberkati. Kita tidak melayani Tuhan lagi. Kita diberkati. Kita justru semakin jauh dari Tuhan. Kita beribadah kepada kita. Diberkati oleh Tuhan. Tapi hidup kita justru semakin hancur. Nah ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan orang percaya. Sudah ingat kasus bagaimana 10 orang ku setelah disembuhkan oleh Yesus? Berapa yang datang kembali saudara ku? Yes. Satu. Ini merupakan perbandingan berarti. Saya percaya betul orang yang bersyukur kepada Tuhan. Itu 1 banding 10 lah. Iya kan? Bagaimana ketika Tuhan angkat kehidupannya. Bagaimana ketika Tuhan tolong masa-masa yang sulit. Masa-masa yang sukar Tuhan sudah sertai. Sehingga pada akhirnya dia keluar sebagai orang-orang yang kuat. Orang-orang yang tegur. Dan pada akhirnya dia diberkati Tuhan. Ini yang saya mau ingatkan buat setiap kita saudara ku. Jangan sampai ketika kita diberkati Tuhan. Jangan sampai ketika kita dipromosikan, diangkat oleh Tuhan. Dalam pekerjaan kah? Dalam rumah tangga kah? Ditolong Tuhan? Dalam usaha kah? Jangan lupa Tuhan. Jangan lupa Tuhan. Jangan sampai hidup kita jadi sama seperti Raja Usia. Saudara ku perhatikan di ayat-ayat selanjutnya. Bahkan parahnya Raja Usia mengalami sakit kusta. Di akhir kehidupan Raja Usia saudara ku. Waduh miris. Salat miris. Karena dia sakit kusta maka harus tinggal di luar perkemahan. Dia harus tinggal di luar ada tempat khusus. Dan dia gak jadi pribadi yang terpandang lagi. Kenapa? Karena awalnya apa saudara ku? Tinggi hati. Mendahului kejatuhan. Itulah benar adanya. Wow. Kalau kita udah tau firman Tuhan. Kita sadar diri. Bahasa kerennya tuh gini. Mbok ya ehling gitu loh. Bahasa keren. Iya. Sadar dong. Kita ini siapa? Jangan ketika kita udah dipercayakan hal-hal yang dasyat. Hal-hal yang luar biasa. Kita udah dipromosikan oleh Tuhan. Yang sebenarnya kalau kita pikir saudara ku. Kita gak layak terima ini. Kalau kita pikir-pikir lagi. Ini bukan hasil usaha saya kok. Saya gak memperjuangkannya. Tapi Tuhan buka jalan. Kan sering kita alami seperti itu. Sehingga akhirnya kalau kita ada. Sebagaimana kita ada hari ini. Dengan segala keberkatan Tuhan. Dengan segala keanugerah Tuhan. Dengan segala promosi ilahinya Tuhan. Gak ada yang bisa kita sombongkan. Amin. Lihat Yesaya 2 ayat 11. Yesaya fasal 2 ayat 11 bilang begini. Manusia yang sombong akan direndahkan. Dan orang yang angkuh akan ditundukan. Saya ulangi sekali lagi. Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan saudara ku. Orang yang angkuh akan ditundukan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi. Pada hari itu. Saudara dikasih dalam Tuhan. Hari ini kita belajar dari Raja Usia. Raja Usia orang yang takut akan Tuhan. Di awal-awal pemimpinannya saudara. Di awal-awal pemerintahannya. Orang ini Raja ini maksud saya. Dia mengajarkan bagaimana rakyat yang hidup takut akan Tuhan. Hidup benar di mata Tuhan. Hidup memimpin rakyat untuk hidup memembah Tuhan. Tapi apa yang terjadi ketika dia menerima kesuksesan? Apa yang terjadi ketika dia menerima promosi Tuhan? Apa yang terjadi ketika seluruh rakyat memandang dan mengagung-agungkan dia? Apa yang terjadi ketika seluruh negeri di sekeliling dia mengagung-agungkan dia? Saudaraku, ingat baik. Yesus pernah diuji. Dan saya percaya apa yang Yesus alami, kita juga akan alami. Yesus pernah diuji. Ketika dia memulai pelayanannya, dia diuji tiga hal. Yang pertama bicara tentang makanan. Ada banyak orang karena makanan. Ada banyak orang karena urusan perut tinggalkan Yesus. Yang kedua apa yang diuji kepada Yesus? Kesombongan rohani. Dibawa kebubungan baik Allah. Dibawa kebubungan baik Allah yang tinggi. Disuruh lompat. Ada banyak orang Kristen ketika dipercayakan hal-hal karunia, karunia rohani. Akhirnya jadi sombong rohani. Hati-hati. Dan yang ketiga apa yang diuji? Kepada Yesus saudaraku. Harta dunia. Iblis bilang sama Yesus. Lihatlah sekelilingmu. Akanku berikan kepadamu jika engkau menyembah aku. Saudara saya percaya. Kalau Yesus aja diuji. Maka saya percaya kita pun hidup akan diuji saudaraku. Kita hidup pasti diuji. Kalau kita sedang masuk tahap-tahap pengujian pesan saya sebagai hamba Tuhan. Tetap humble. Tetap ingat. Apa yang engkau dapati. Apa yang engkau rahi saat ini. Itu bisa dengan seketika mungkin lenyap. Kalau Tuhan izinkan. Tapi hal yang sama. Berbalik juga bisa terjadi. Tetap akan ada bahkan semakin banyak. Ketika engkau tetap taat dan setia. Untuk beribadah kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Amin. Alkitab sudah catat apa yang perlu kita ketahui. Alkitab sudah ajarkan apa yang perlu kita buat dan lakukan. Raja Usia. Di awal-awal kepemimpinannya. Dia mengajarkan yang benar. Tapi ketika dia sudah menikmati hasil dari takut akan Tuhan. Karena saya percaya saudaraku. Orang hidup takut akan Tuhan. Orang hidup mengandalkan Tuhan. Ada hasil yang dasyat dan luar biasa. Katakan amin. Iya kan. Tapi hati-hati dengan result. Hati-hati dengan hasil. Yang kita dapati karena takut akan Tuhan ini. Itu bisa menjadi bumerang buat kita untuk menjauh dari Tuhan. Itu bisa menjadi alat. Untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Karena itu jaga hati. Jangan sampai hati kita itu melekat dengan hal-hal yang sifatnya sementara. Itu kan semuanya sifatnya sementara saudaraku. Tuhan bisa ambil kapanpun juga. Kedudukanmu. Rumah tanggamu. Keluargamu. Apapun yang Tuhan percayakan. Hartamu. Bisa Tuhan ambil seketika juga. Lah dia pemilik kok. Kita ini kan cuma pengelola. Kalau pemilik meminta apa yang dikelolakan kepada kita. Ya kita kasih dong. Kita bukan pemilik. Kita cuma pengelola kok. Nah saudaraku berbanding. Apa yang terjadi dengan Raja Usia. Raja Usia memiliki keturunan keempat. Yang bernama Raja Iskiyah. Berbeda dengan Raja Iskiyah perbandingannya. Raja Iskiyah. Kita coba lihat dalam dua tawarik fasalnya yang ke-32. Dimana Raja Iskiyah keturunan keempat dari Raja Usia saudaraku. Ketika Raja Iskiyah mengalaminya. Jadi saya pelajari begini. Awal-awal pemerintahan Raja yang takut akan Tuhan. Dia mengajarkan benar. Iya kan. Sama lah. Sama lah. Kalau kita ini hidup lagi pas-pasan. Hidup lagi masih mau berjuang dari bawah. Pasti kita hidup takut akan Tuhan. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Cari Tuhan. Kalau ke gereja. Kalau bisa. Tiap hari-tiap hari ke gereja gitu kan. Tujuh hari. Saya ke gereja terus. Ibadah terus. Cari Tuhan terus. Kalau ada lapan hari. Saya lapan hari ke gereja. Iya kan. Cari Tuhan. Setia beribadah kepada Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Tapi. Saya percaya juga saudaraku. Proses itu bukan terjadi pada saat. Kita sedang aman segala sesuatunya. Maksud saya begini. Proses itu bukan terjadi pada saat. Segala sesuatunya sedang. Tidak aman gitu. Dalam arti kita sedang kekurangan. Kita sedang pas-pasan. Nah. Justru disitulah kita semakin cari Tuhan. Kan begitu kan. Tapi proses itu terjadi ketika segala sesuatunya baik. Angin kencang. Hanya terjadi ketika kita di atas. Angin semakin kencang ketika kita akan terjadi ketika kita sudah mulai di atas lebih tinggi. Dan angin akan semakin kencang. Sama. Ketika raja-raja ini mengalami. Memulai pemerintahannya. Oh. Mereka hidup takut akan Tuhan. Mereka raja hiskiah ini. Mereka dia hidup takut akan Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Sama seperti. Apa namanya. Opanya begitu kan. Opa dari papanya begitu kan. Dia mengasihi Tuhan raja usia ini. Sehingga pada akhirnya. Saudara kalau kita pelajari dalam dua tawarik fasal 32 ini. Di ayat 23. Banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan. Dan barang-barang berharga untuk hiskiah. Raja Yehuda itu. Bukan hanya harta benda yang dimiliki oleh hiskiah. Tapi apa dikatakan. Sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa. Saudara ku perhatikan. Ini yang saya bilang tadi. Buah dari ketaatan kita. Buah dari kesetiaan kita. Buah dari hidup benar kita di hadapan Tuhan. Ada berkat pemeliharaan Tuhan. Itu pasti. Tapi ketika buah ketaatan, buah kesetiaan, buah hidup kita benar dengan Tuhan. Itu juga bisa menjadi ancaman kita untuk kita menjadi jauh dari Tuhan. Ayat selanjutnya, ayat 24. Dari dua tawarik fasal 32. Pada hari-hari itu, hiskiah jatuh sakit sehingga ia hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Ayat 25 perhatikan. Tetapi hiskiah tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Karena ia menjadi apa saudara ku? Menjadi angku. Sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpar murka. Nah ini yang tadi saya bilang. Orang kalau udah dapet kedudukan, orang kalau udah dapet jabatan. Itu sama Tuhan tuh sombong, jauh dari Tuhan. Tapi bedanya antara hiskiah dan usia di ayat 26. Perbedaannya, saudara ku. Kalau raja usia ketika dia semakin tinggi hati, maka dia semakin jauh, semakin sombong, semakin congkak. Dan pada akhirnya dia gak bertobat, makanya dia dikasih sakit kusta. Dan pada akhir hidupnya dia menderita. Tetapi raja hiskiah. Ayat 26 bilang begini. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem. Sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman hiskiah. Ayat 27. Hiskiah mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Sedara yang dikasih dalam Tuhan. Wow, dah siap. Saya sangat diberkati ketika saya merenungkan hal ini. Jadi begini. Kalau orang memulai sesuatu, itu untuk hidup takut akan Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Itu wajarlah. Karena pengen memulai sesuatu. Ya kan? Tapi bagaimana ketika kita memiliki segala sesuatu. Kita tetap mengasihi Tuhan. Kita tetap setia. Saudara ku, Tuhan yang sama yang bisa memberkati hidup kita seketika ini juga. Allah yang sama yang dapat mengambil apa yang dia berikan kepada kita seketika ini juga. Tuhan hanya lihat sikap hati kita kok. Bagaimana ketika kita dipercayakan hal-hal yang besar sama Tuhan. Sebagai amal, saya cuma ingatkan malam hari ini saudara. Kalau engkau saat-saat ini sedang diberkati Tuhan. Kalau engkau hari-hari ini sedang dipercayakan proyek-proyek besar oleh Tuhan. Kalau engkau hari-hari ini sedang dipromosikan tangan Tuhan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Mungkin engkau berpikir, Tuhan saya gak layak terima ini. Tuhan ini bukan karena saya. Tapi ini yang saya bilang. Mungkin itu adalah buah dari ketaatanmu. Itu adalah buah dari kesetiaanmu. Itu adalah buah dari mana engkau hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi kembali lagi saya ingatkan malam hari ini. Hati-hati. Karena dengan buah itu. Bisa membuat engkau jauh dari Tuhan. Tapi kalau ketika engkau tetap setia. Ketika engkau tetap ta'at. Ketika engkau tetap hidup benar. Maka Tuhan bisa memberkati engkau lebih lagi. Ini yang dialami oleh Hiskia saudara kau. Hari ini, malam ini. Kita belajar dari dua raja. Yang pertama Raja Usia. Yang kedua Raja Hiskia. Ada perbandingan yang besar. Bagaimana ketika mereka memulai sesuatu dalam pemimpinan pemerintahan. Sebagai seorang Raja di Yehuda. Mereka mengajarkan sama-sama hidup takut akan Tuhan. Sama-sama memulai dengan Tuhan. Sama-sama mengajarkan kepada rakyatnya. Bagaimana hidup mengasihi Tuhan. Dan itu berkenan di hadapan Tuhan. Tapi dua Raja ini ketika diperhadapkan dengan kekayaan. Kedudukan, jabatan, nama besar. Dua Raja ini menjadi berbeda. Dua-duanya mengalami kesombongan. Dua-duanya menjadi angkuh. Dua-duanya menjadi tinggi hati. Tapi perbedaannya si Raja Usia ini tetap terus hidup dalam dosanya. Dalam kesombongan dan tinggi hati. Tapi satu dari Raja ini, Raja Iskia ini. Dia sadar. Dan dia berbalik kepada Tuhan. Sehingga Tuhan mengampuni dosanya. Tuhan mengembalikan segala apa yang dia berikan dalam hidupnya. Saudara ini dikasih dalam Tuhan. Malam hari ini kita yang memutuskan. Alkitab sudah tuliskan. Alkitab sudah catat. Bahwa manusia yang sombong akan direndahkan. Orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan kecongkakan mendahului kehancuran. Dan tinggi hati mendahului kehancuran kejatuhan. Keputusannya ada di kita. Kalau hari-hari ini kita sedang dipercayakan hal-hal yang luar biasa. Saudara ku, tetap layani Tuhan. Sesibuk-sibuknya engkau. Sepadat-padatnya jadwal engkau, saudara ku. Tetap layani Tuhan. Kenapa? Karena daripada Tuhan langkau mendapatkan segala sesuatu itu. Dan ingat baik. Kalau hari-hari ini engkau sedang dipromosikan oleh Tuhan. Dalam pekerjaan muka. Dalam usaha muka. Dalam bisnis muka. Sesuatu yang mungkin engkau sedang tidak usahakan. Tapi Tuhan kasih dengan cara-caranya yang ajaib. Belajar dari Hiskia. Sadar. Bahwa apa yang kita miliki. Itu berasal daripada Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Kita datang kepada Tuhan. Malam hari ini ya Tuhan. Kami diingatkan. Bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang Tuhan percayakan. Dengan segala keberkatan Tuhan. Karena itu hamba berdoa ya Tuhan. Jauhkan daripada kami hati yang sombong. Jauhkan daripada kami hati yang tinggi hati. Jauhkan daripada kami hati yang congkak. Ketika kami dipromosikan Tuhan. Ketika kami diangkat Tuhan. Ketika kami dipercayakan oleh Tuhan. Hal-hal yang dasyat. Hal-hal yang luar biasa. Yang Tuhan buat. Yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Bapak-Habba berdoa. Sehingga setiap pendengar Radio Maestro malam hari ini. Dimanapun mereka mendengarkan siaran ini. Dan kalau hari-hari ini mereka sedang diuji sama seperti engkau. Ya Yesus pernah diuji karena ini. Biarlah mereka keluar dalam pengujian ini sebagai orang-orang yang menang. Orang-orang yang tetap terus sadar. Orang-orang yang tetap terus mengingat. Bahwa segala yang kami miliki. Dapat dengan mudahnya Tuhan ambil. Karena itu biar kami memuliakan Tuhan dengan harta kami. Kami memuliakan Tuhan dengan kedudukan kami. Kami memuliakan Tuhan dengan jabatan kami. Kami memuliakan Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Aba ucapkan berkat ya Bapak. Bagi setiap pendengar Sobat Maestro. Dimanapun mereka malam hari ini berada. Kalau mereka hari-hari ini sedang mengalami hal-hal tersebut. Hal-hal yang menggoncangkan iman mereka. Hal-hal yang menggoyangkan kepercayaan mereka. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan teguhkan iman mereka ketika mereka mendengarkan firman ini. Sehingga pada akhirnya kami hidup tetap taat. Kami hidup tetap setia. Kami hidup tetap beribadah dan mencari Tuhan. Di dalam ketulusan hati kami. Di dalam nama Yesus. Bapak-bapak berdoa juga ya Tuhan. Buat setiap umat Tuhan. Mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Yang malam hari ini mendengarkan firman Tuhan. Bapak-bapak berdoa dalam nama Yesus Tuhan jama masing-masing mereka. Sehingga setiap firman yang kami dengar. Kami menyadari hidup kami. Tubuh kami. Yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Sebab Tuhan lah yang sanggup memulihkan tubuh kami yang fana ini. Tuhan lah yang sanggup memberikan kesehatan bagi tubuh kami yang fana ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Acap-bapak ucapkan berkat bagi Radio Maestro ini Tuhan. Allah memberkati owner yang ada. Allah memberkati staff-staff yang ada. Tuhan memberkati Radio ini sehingga melalui Radio ini. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amba ucapkan berkat. Haleluya. Amin, 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 amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan blog Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jaya Giri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11. Yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Untuk informasi, doa dan konseling dapat menghubungi Pendeta Glenn Latuheru di nomor 0813-5607-8506. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Tuhan Yesus memberkati.